Halo para mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada, Anda sedang menyimak perkuliahan daring pada hari ini melalui video pembelajaran ini di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini, meskipun pertemuan kita berlangsung secara daring, namun saya percaya bahwa perkuliahan ini tetap memiliki kemanfaatannya karena Anda menyimak penjelasan materi kuliah kita dengan seksama. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar teknik integral sebuah fungsi turunan. Nah, di dalam teknik integral tersebut kita kelompokkan menjadi dua, yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tertentu. Nah, perbedaannya kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau di dalam integral tertentu kita akan menghasilkan sebuah fungsi asal dari fungsi turunan, sedangkan dengan teknik integral tertentu kita akan mendapatkan luas wilayah atau luas areal sebuah kurva yang kita gambarkan dari sebuah fungsi dengan batasan-batasan tertentu. Lalu, penerapannya dalam ekonomi dan bisnis pada hari ini, kita juga akan kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penerapan fungsi atau penerapan integral tertentu dalam sebuah beberapa kajian ekonomi dan bisnis, dan yang kedua adalah penerapan integral tertentu dalam beberapa kajian ekonomi dan bisnis juga. Lalu, bagaimana penjelasan matribulnya kita pada hari ini? Silahkan Anda simak penjelasan video ini dengan seksama. Sudara, sesuai dengan teknik integral fungsi yang kita pelajari minggu sebelumnya bahwa ada dua teknik integral, yang pertama integral tak tentu dan yang kedua integral tertentu. Nah, sehingga dalam aplikasi ya dalam ekonomi dan bisnis, melalui pembelajaran kita pada hari ini, juga saya akan kelompokkan menjadi dua, yaitu sesuai dengan teknik integral yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, pada contoh kasus yang akan saya gambarkan adalah merupakan gambaran umum tentang penerapan integral dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian, setelah Anda memahaminya, saya harapkan Anda bisa mengembangkan dengan melihat berbagai contoh kasus yang lain, yang bisa menjadi aplikasi atau penerapan integral dalam memahami berbagai kasus yang ada dalam ekonomi dan bisnis. Nah, penerapan yang akan kita lihat adalah yang pertama, yaitu pada teori biaya. Nah, berbicara tentang teori biaya, kita sudah melihat atau sudah pernah pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahkan teori biaya ini kita lebih dalami pada mata kuliah ekonomi mikro, yaitu bahwa ketika kita menambah sesuatu atau meningkatkan output sebuah perusahaan, maka konsekuensinya adalah peningkatan biaya. Nah, peningkatan biaya yang muncul sebagai konsekuensi peningkatan output sebuah perusahaan ini disebut dengan marginal cost. Atau secara teknik matematika, marginal cost ini kita bisa hitung dengan cara menurunkan total cost dengan jumlah output yang dihasilkan. Atau marginal cost adalah delta atau DTC DQ. Nah, karena marginal cost adalah merupakan turunan total cost terhadap Q, maka ketika misalnya yang diketahui adalah marginal cost, maka untuk mencari berapa besar dari total cost sebuah perusahaan, kita bisa hitung dengan cara menggunakan integral, yaitu mengintegralkan marginal cost untuk memperoleh total cost. Oleh karena itu, secara teknik, maka kita bisa menghitung total cost itu adalah dengan cara integral MC atau marginal cost DQ tambah dengan K. Nah, jadi beginilah cara atau inilah formula yang kita boleh aplikasikan dalam penerapannya atau dalam kaitannya dengan penerapan fungsi atau teori biaya atau teknik integral dalam teori biaya di mata kuliah ekonomi. Agak lebih paham, kita ambil sebuah contoh soal misalnya begini. Ya, diketahui biaya marginal sebuah perusahaan katakan MC sama dengan 2Q kuadrat kurang 15Q tambah 4. Pertanyaannya, berapa persamaan biaya total sebuah perusahaan ini serta biaya rata-ratanya? Nah, untuk menjawab contoh kasus yang seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara pertama kita hitung dulu total cost-nya atau total biayanya. Nah, karena marginal cost adalah turunan dari total cost terhadap Q, maka kita bisa menghitung total cost adalah integral marginal cost DQ. Karena marginal cost adalah 2Q kuadrat kurang 15Q tambah 4, maka kita integralkan ini sehingga kita akan memperoleh nilainya adalah seperti ini. Ya, yaitu meningkatkan derajat dari fungsi marginal cost. Nah, caranya sama seperti ketika kita belajar teknik integral sebelumnya. Karena ini adalah TC yang kita integralkan terhadap Q, maka Q-nya yang kita akan naikkan pangkatnya. Kalau misalnya di dalam fungsi marginal cost, Q-nya berpangkat 2, ketika kita integralkan, pangkatnya kita tambahkan 1. Lalu, pangkat yang ditambahkan dengan 1 ini menjadi penyebut dari variable Q. Oke, jadi karena koefisien Q adalah 2, kemudian pangkatnya adalah 2, kita tambahkan 1 menjadi 3. Oke, sehingga penyebut dari Q itu adalah 3. Lalu kita akan memperoleh 2 per 3Q pangkat 3. Nah, demikian juga dengan min 15Q. Pangkat Q di sini adalah 1. Oke, ketika kita integralkan, integralkan berarti kita akan tambahkan pangkat dari Q-nya. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 2 ini menjadi penyebut dari Q. Sehingga kita bisa dapatkan 15 per 2. Q pangkat 2. Karena tandanya negatif, maka ini menjadi negatif. Lalu, inilah konstanta. Konstanta sebenarnya di sini ada Q, tetapi Q yang berpangkat dengan 0. Sehingga ketika kita integralkan Q yang berpangkat dengan 0, kita tambahkan pangkatnya dengan 1. Jadi, Q pangkat 0 tambah 1. Pangkat ini menjadi penyebut dari Q. 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1. 4 per 1, 1. Sehingga sebenarnya seperti ini. Oke, jadi setelah kita dapatkan total cost-nya, atau fungsi total cost-nya dengan mengintegralkan marginal cost-nya, maka kita bisa menghitung berapa biaya rata-ratanya, atau average cost-nya. yaitu dengan membagi total cost dengan Q. Oke, jadi karena total cost adalah 2 per 3 Q pangkat 3 kurang 15 per 2 Q kuadrat, tambah 4 Q pangkat 1, tambah K. Ketika kita bagi dengan Q seluruhnya, maka kita akan dapatkan, yaitu AC sama dengan TC per Q adalah 2 per 3 Q pangkat 2. Pangkatnya berkurang, karena kita bagi dengan Q. Q pangkat 3 bagi Q adalah Q pangkat 2. Lalu Q pangkat 2 bagi Q adalah Q, dan Q pangkat 1 bagi Q adalah 4, atau 0. 0 pangkat atau setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Lalu di sini kita selalu tambahkan dengan K, karena K ini kita tidak menjadikan sebagai pembagi atau suatu nilai yang lain, seperti K per Q. Karena apa? Bahwa K di sini adalah bukan suatu besaran yang menjadi nilai yang berubah-ubah, tetapi nilainya adalah sebuah bilangan konstanta, yaitu sebuah bilangan yang belum kita ketahui besarnya berapa. Oleh karena itu, kita menuliskan bahwa average cost-nya adalah 2 per 3 Q pangkat 2 kurang 15 per 2 Q tambah 4 tambah K. Nah, jadi beginilah cara penerapan fungsi atau penerapan teknik integral dalam menyelesaikan kasus yang ada pada teori biaya. Penerapan yang kedua adalah pada teori penerimaan atau pada fungsi penerimaan, revenue. Nah, seperti apakah teori penerimaan yang kita pelajari sebelumnya bahwa revenue ini adalah merupakan perkalian antara harga produk dengan jumlah produk yang laku atau yang terjual. Sehingga kita ketahui bahwa total revenue merupakan perkalian antara P dengan Q. Lalu, penerimaan tambahan yang kita atau yang diperoleh oleh sebuah perusahaan tambahannya atau akan bertambah seiring dan bertambahnya jumlah output yang terjual. Sehingga kita bisa menghitung bahwa marginal revenue atau tambahan penerimaan sebuah perusahaan adalah merupakan turunan total revenue atau TR terhadap Q. Ya, jadi marginal revenue adalah DTR per DQ. Oleh karena itu, maka ketika kita misalnya mencari berapa total revenue sebuah perusahaan, apabila yang diketahui adalah marginal revenue-nya, maka untuk mencarinya kita bisa menerapkan teknik integral. Seperti apa misalnya atau rumus yang kita akan gunakan adalah ini, yaitu TR sama dengan integral MR DQ tambah K. Oke, agar lebih paham, kita ambil contoh soal seperti ini. Katakan tambahan penerimaan sebuah perusahaan adalah marginal cost atau marginal revenue MR sama dengan 10 kurang 6Q. Maka, berapa besar atau berapa persamaan penerimaan total perusahaan tersebut, serta bagaimana bentuk penerimaan rata-ratanya. Untuk menjawab contoh kasus ini, maka kita bisa selesaikan seperti ini. Yaitu bahwa total revenue adalah marginal atau integral dari marginal revenue DQ, yaitu integral dari 10 kurang 6Q DQ. Jadi, ketika kita mau menyelesaikannya, sama seperti pada teori biaya tadi, kita naikkan pangkat Q-nya. Kalau di sini adalah Q-nya berpangkat 0, maka ketika kita integralkan, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Yaitu, Q yang berpangkat 0, kita tambahkan dengan 1, pangkatnya menjadi Q pangkat 1, dan menjadikan penyebut dari Q. Pangkat Q di sini adalah 1, kita naikkan pangkatnya menjadi 2, tambahkan dengan 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 2 ini menjadi penyebut dari Q. Oke, dan selalu tambahkan dengan K. Atau kalau kita serahanakan menjadi total revenue sama dengan 10Q, kurang 3Q kuadrat, tambah dengan K. Lalu bagaimana bentuk penerimaan rata-ratanya? Jadi penerimaan rata-ratanya, kita bisa memperoleh dengan cara membagikan total revenue terhadap Q, atau AR sama dengan TR per Q. Kita bagi dengan Q, kita akan memperoleh bahwa AR-nya sama dengan 10 kurang 3Q, tambah dengan K. Oke, jadi beginilah cara penerapan teknik integral dalam menyelesaikan kasus atau menghitung nilai dari total revenue dalam teori penerimaan. Sudara, penerapan yang ketiga teknik integral adalah kita bisa lihat pada teori utilitas. Nah, teori utilitas ini kita juga pernah singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya, dan lebih mendalam kita akan pelajari pada matakulia ekonomi mikro. Nah, seperti apa penerapannya? Kita kembali kepada definisi marginal utility seorang konsumen. Bahwa, seorang konsumen, kegiatan konsumsi yang dilakukannya akan memperoleh sejumlah utility yang kita bisa definisikan dengan notasi TU. Apabila konsumen kemudian menambah jumlah output yang dikonsumsinya, maka secara teori mendefinisikan konsumen tersebut akan mendapatkan tambahan utilitas atau disebut dengan marginal utility. Secara teknik, bahwa kita bisa hitung marginal utility ini dengan cara menurunkan total utility yang diperoleh oleh konsumen dari kegiatan konsumsinya terhadap output yang dikonsumsinya. Atau marginal utility adalah turunan total utility terhadap Q. Nah, sehingga ketika kita misalnya mau mencari berapa besar total utility seorang konsumen, kita bisa hitung dengan mengintegralkan marginal utility-nya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa total utility adalah integral dari marginal utility di Q tambah dengan K. Dan K ini adalah sebuah bilangan tertentu yang belum kita ketahui bilangannya atau besarannya berapa. Oke, agar lebih paham, kita ambil sebuah contoh kasus seperti ini. Carilah persamaan total utility seorang konsumen jika misalnya tambahan utilitasnya atau marginal utility-nya dengan mengkonsumsi Q adalah marginal utility sama dengan 80 kurang 5Q. Nah, kalau kita menghitung berapa total utility-nya, kita bisa integralkan marginal utility yang telah diketahui. Yaitu total utility sama dengan integral marginal utility sama dengan integral 80 kurang 5Q di Q. Nah, di sini kita sama seperti pada penerapan di teori penerimaan tadi ya. Bahwa di sini ada Q Q sebesar Q yang berpangkat dengan 0. Yaitu 1. Jadi, ketika kita integralkan maka kita naikkan derajatnya order-nya menjadi bahwa 80Q pangkat 0 tambah 1. Pangkat yang kita naikkan ini kita jadikan sebagai penyebut dari Q. Ya, jadi sedangkan di sini Q-nya adalah berpangkat 1. Kita naikkan order-nya menjadi 1 tambah 1. Atau kita bisa seranakan menjadi total utility sama dengan 80Q kurangi 5 per 2Q pangkat 2. Dan karena inilah merupakan sebuah fungsi atau penerapan integral tak tentu kita selalu tambahkan dengan K. Nah, ini cara penyelesaian melihat atau penerapan integral dalam teori utilitas. Nah, penerapan yang keempat kita bisa lihat pada teori produksi. Seperti apa penerapan teknik pada teknik integral pada teori produksi di ekonomi micro yaitu dengan cara mendefinisikan marginal utility-nya merupakan turunan dari total produk terhadap jumlah input yang kita gunakan. Katakan misalnya input yang kita gunakan ada 2 adalah tenaga kerja dan capital. Capital kita asumsikan adalah tetap berarti yang variable adalah jumlah tenaga kerja sehingga kita bisa menurunkan total produknya dengan atau terhadap L untuk mendapatkan marginal utility dan marginal utility yang kita akan menguasai disini adalah marginal utility of labor. Sama seperti pada penerapan di teori utility teori konsumsi atau teori utilitas kemudian teori biaya dan teori penerimaan perusahaan sebelumnya yaitu kita bisa menghitung total produk sebuah perusahaan apabila diketahui marginal utility nya dengan cara mengintegralkan marginal utility yang telah diketahui tersebut. Oleh karena itu kita bisa rumuskan bahwa total produk sebuah perusahaan adalah integral dari marginal produk DL karena MP ini adalah marginal produk of labor dan selalu kita tambahkan dengan engkau contoh aplikasinya kurang lebih seperti ini diketahui marginal produk sebuah perusahaan atau MPL nya marginal produk of labor nya adalah MP sama dengan 10L kurangi 3L pangkat 2 kemudian pesaran atau persamaan dari produk totalnya serta produk lata-ratanya adalah kita bisa terapkan teknik integral tadi yaitu dengan mengintegralkan total marginal produknya jadi total produk adalah integral dari marginal produk DL karena marginal produk ini adalah marginal produk of labor oke sama dengan integral dari 10L kurangi 3L pangkat 2 DL kita naikkan pangkat L kalau ini pangkatnya 1 menjadi 1 tambah 1 1 tambah 1 menjadi penyebut dari L kemudian L sini pangkatnya 2 2 tambah 1 adalah 3 dan 3 menjadi penyebut dari L dan selalu kita tambahkan dengan K atau kalau kita seranakan menjadi TP total produk sama dengan 5L pangkat 2 kurangi L pangkat 3 karena 3 per 3 sama dengan 1 jadi ini menjadi 5 karena 10 per 2 adalah 5 dan kita tambah dengan K nah setelah kita memperoleh total produknya maka mencari produk rata-ratanya kita bisa hitung dengan cara membagi total produk terhadap L jadi AP atau average produk dari tenaga kerja adalah total produk dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan atau sama dengan 5L pangkat 2 kurang 3L tambah K bagikan dengan L atau AP sama dengan 5L kurangi L pangkat 2 tambah dengan K jadi inilah fungsi atau persamaan average produk yang kita dapatkan dengan mengintegralkan hasil marginal produk nya Sudara contoh kasus yang terakhir penerapan integral tak tentu dalam kasus ekonomi dan bisnis kita bisa lihat pada penyelesaian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan nah meskipun inilah merupakan contoh kasus yang terakhir bukan berarti bahwa hanya pada 5 bagian ini saja kita bisa menerapkan teknik integral tak tentu dalam menyelesaikan kasus ekonomi dan bisnis seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan tadi yaitu setelah Anda memahami bagaimana cara penerapan teknik integral tak tentu ini maka Anda diberi kesempatan untuk memperluas penerapannya pada berbagai contoh kasus yang lain yaitu definisinya tadi sama bahwa mencari nilai total sebuah fungsi dengan cara mengintegralkan marginal fungsi tersebut nah penerapannya pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan seperti apa kita kembali pada definisi dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save di ekonomi makro kita pelajari bahwa pendapatan masyarakat sebesar Y ini dialokasikan dalam dua bagian besar yang pertama untuk membiayai konsumsi sebesar C dan sisanya untuk ditabung atau sebesar atau di save nah besaran dari pendapatan yang akan dikonsumsi atau yang akan disimpan ini disebut dengan marginal propensity to consume dan marginal propensity to save nah karena marginal propensity to save ini merupakan bagian dari pendapatan yang akan dikonsumsi maka secara teknik matematika marginal propensity to consume ini kita hitung dengan cara menurunkan fungsi konsumsi terhadap income dan marginal propensity to save kita peroleh dengan cara menurunkan fungsi tabungan terhadap Y oleh karena itu maka untuk mencari besaran dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini apabila diketahui besaran dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save kita hitung dengan cara menerapkan integral fungsi tak tentu nah satu hal yang perlu prinsip yang harus anda pahami disini bahwa marginal propensity to consume tambahkan dengan marginal propensity to save nilainya adalah sebesar 1 ya oke jadi kalau kita mencari besaran dari fungsi konsumsi masyarakat kita bisa cari dengan mengintegralkan marginal propensity to consume terhadap BY dan fungsi save dengan cara mengintegralkan marginal propensity save terhadap BY agar lebih paham kita ambil contoh kasus seperti ini carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara apabila misalnya diketahui konsumsi autonomous adalah 30 dan marginal propensity to consume adalah 0,8 0,8 ini menunjukkan atau memiliki arti bahwa 80% pendapatan masyarakat itu digunakan untuk memenuhi atau membiayai konsumsi sedangkan nilai dari 30 ini menunjukkan nilai konstanta dari fungsi konsumsi atau dengan kata lain bahwa besaran konsumsi yang diperoleh oleh atau yang harus dibayarkan atau yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila pendapatannya sebesar 0 ini disebut dengan konsumsi autonomous nah penyelesaiannya seperti apa kita bisa mencari fungsi konsumsi dengan mengintegralkan marginal propensity to consume terhadap Y karena MPC kita dapatkan dengan menurunkan konsumsi terhadap Y karena ini merupakan fungsi atau integral tak tentu selalu ditambahkan dengan K oke jadi bahwa fungsi konsumsi sebesar C adalah integral dari 0,8 di Y karena 0,8 ini adalah marginal propensity to consume nah cara mengintegralkannya sama seperti ketika kita mengintegralkan atau mencari total cost total revenue kemudian total utility pada contoh kasus sebelumnya yaitu dengan meningkatkan order dari nilai 0,8 ini nah sesungguhnya disini ada nilai Y yaitu Y yang berpangkat dengan 0 sebesar 1 jadi kalau kita kalikan 1 disini maka 0,8 tetap 0,8 oke sehingga kalau kita cari penyelesaiannya kita integralkan ini yaitu pangkat Y sebesar 0 kita naikkan menjadi 1 itu 0 tambah 1 dan menjadikan sebagai penyebutnya oke atau fungsi konsumsinya adalah 0,8 Y tambah K nah K ini tadi adalah merupakan konsumsi autonomous karena di dalam soal sudah diketahui sebesar 30 konsumsi autonomous maka K ini kita bisa ganti dengan 30 sehingga fungsi konsumsinya menjadi 0,8 Y tambah 30 atau kita kedepankan konstantannya menjadi 30 tambah 0,8 Y nah setelah kita dapatkan fungsi konsumsinya maka kita bisa menghitung atau menentukan fungsi tabungannya seperti apa yaitu bahwa tabungan masyarakat sebesar X adalah merupakan min dari konsumsi autonomous kenapa min karena ketika pendapatan sebesar 0 konsumsi sebesar A A ini kita biayai dari mengoret tabungan sehingga ketika pendapatan sebesar 0 maka saving adalah min A sebagai koreksi terhadap tabungan oke sehingga kita bisa rumuskan bahwa saving sama dengan min A tambah MPS kali Y MPS inilah marginal propensity to save kecenderungan untuk menabung nah konsep dari MPC tambah MPS tadi adalah kita tambahkan nilainya sama dengan 1 karena diketahui MPC sama dengan 0,8 maka MPS kita bisa hitung dengan cara yaitu MPS sama dengan 1 kurang MPC jadi karena MPC 0,8 maka MPS adalah 1 kurang 0,8 sama 0,2 sehingga kita bisa menuliskan fungsi saving nya adalah min A yaitu min konsumsi autonomous tambahkan dengan MPS x y atau S sama dengan min 30 tambah 0,2 y jadi inilah fungsi saving yang kita bisa bentuk dari contoh kasus yang kita sampaikan sebelumnya saudara setelah kita memahami penerapan integral tak tentu dalam kasus ekonomi dan bisnis seperti yang kita diskusikan pada bagian sebelumnya maka penerapan integral tertentu dalam kasus ekonomi dan bisnis kita bisa lihat pada atau mencari nilai surplus konsumen dan surplus produsen nah pertama kita coba lihat bagaimana cara mencari nilai surplus konsumen sebagai contoh kasus penerapan fungsi integral tertentu dalam kasus ekonomi dan bisnis secara definisi surplus konsumen ini adalah merupakan besaran keuntungan yang diperoleh oleh konsumen terkait dengan kemampuan daya belinya jadi misalnya ketika harga barang adalah dibawa daya beli masyarakat atau dibawa daya beli konsumen maka kita bisa katakan bahwa konsumen tersebut memperoleh surplus konsumen karena uang yang dimilikinya melebihi dari harga produk yang berlaku di pasaran misalnya kalau harganya adalah Rp20.000 sedangkan kemampuan membeli si konsumen adalah Rp30.000 selisih inilah yang kita sebut sebagai surplus konsumen nah jadi kita bisa definisikan misalnya begini katakan harga pasar adalah sebesar PE sedangkan kemampuan si konsumen membeli sebesar PE di mana PE lebih besar dari PE maka kondisi ini kita sebut dengan surplus konsumen jadi ini kita bisa lihat pada teori Marshall di ekonomi mikro oke atau secara grafik kita bisa tuliskan begini misalkan inilah harga produk pada sumbu vertikal dan pada sumbu horizontal jumlah produk yang dibeli oleh konsumen dimana fungsi permintaannya digambarkan oleh garis yang berwarna kuning yaitu QD sama dengan fungsi dari P sesuai dengan teori permintaan bahwa ketika harga naik permintaan turun ketika harga turun permintaan naik inilah yang digambarkan oleh garis yang ini menjadi gambaran dari fungsi permintaan konsumen nah katakan misalnya harga produknya adalah sebesar PE harga pasar dan jumlah yang harga jumlah yang akan diminta pada harga PE inilah sebesar QE atau pada titik E inilah kita katakan sebagai titik keseimbangan nah tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya harga harga ini pun naik sebesar di atas harga PE katakan harganya naik si konsumen masih mampu membeli tetapi kemampuan membeli ini semakin berkurang sampai pada titik 0 atau wilayah yang sebesar dari ini ke sini kemudian ke sini adalah kemampuan si konsumen atau batasan kemampuan konsumen untuk membeli produk pada berbagai tingkat harga sampai pada harga di sini maka konsumen dikatakan memperoleh surplus konsumen yaitu sebesar PH atau dengan kata lain bahwa surplus konsumen ini sebesar PE E PH atau luas segitiga PE E PH nah luas segitiga ini adalah merupakan atau kita bisa hitung dengan cara menggunakan teknik integral tertentu yaitu dengan cara kita hitung nilai luas wilayah itu dengan cara mengintegralkan fungsi demandnya terhadap P dengan memberi batasan bahwa nilai dari harga pasar sampai dengan harga yang paling tinggi yang sanggup dibayar oleh konsumen jadi konsumen surplus adalah fungsi dari atau integral dari fungsi demand terhadap P dimana nilai P itu dari P pasar sampai P yang paling tinggi kemampuan si konsumen untuk membayar oke atau kalau misalnya ini kan fungsi demand kalau misalnya independent variable adalah P bagaimana kalau fungsi demand adalah independent variable Q atau dalam bentuk P sama dengan kalau ini Q sama dengan maka rumus yang kita pakai adalah ini kalau misalnya fungsi demand adalah bentuk P sama dengan maka konsumen surplus nya kita hitung dengan cara integral dari fungsi dari demand DQ dimana nilai dari batasannya mulai dari 0 sampai dengan QA lalu kita kurangi dengan QA V oke agar lebih paham mari kita ambil contoh kasus seperti ini katakan misalnya ada fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 60 kurang P berarti fungsi permintaannya dalam bentuk QD pertanyaannya hitunglah surplus konsumen tersebut jika harga pasar yang berlaku adalah 10 untuk menyelesaikannya maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besaran harga yang paling tinggi yang sanggup dibeli oleh konsumen nah harga yang paling tinggi yang sanggup dibeli oleh konsumen ini adalah harga kalau misalnya jumlah yang dibeli konsumen adalah sebesar 0 atau dengan kata lain bahwa harga pada saat Q sama dengan 0 kita bisa hitung dengan cara mensubitusikan nilai Q pada persamaan permintaan yang sama dengan 0 yaitu Q D tadi sama dengan 60 kurang 5 P kalau misalnya Q D adalah 0 maka 0 sama dengan 60 kurang 5 P kita pindah ruaskan 5 P sama dengan 60 atau P sama dengan 60 per 5 adalah 12 berarti bahwa P topi atau P head ini merupakan harga yang paling tinggi yang sanggup dibayar oleh konsumen oke sehingga kalau kita mencari berapa surplus konsumennya kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan formula CS yang pertama yaitu konsumen surplus dengan fungsi permintaan ditentukan oleh harga CS sama dengan integral dari fungsi permintaan DP dimana P yang paling rendah adalah harga pasar dan P yang paling tinggi adalah P head nah PE dan PH ini sudah kita ketahui sebelumnya yaitu PE sama dengan 10 dan P yang paling tinggi adalah 12 oke jadi kalau kita integralkan ini kita bisa peroleh ini seperti teknik integral yang kita pelajari sebelumnya disini sebenarnya ada nilai P P pangkat 0 adalah 1 jadi ketika kita integralkan kita naikkan ordenya P nya kita naikkan pangkatnya menjadi 1 yaitu P pangkat 1 dan 1 menjadi penyebut dari 60 atau hasil integralnya 60 P kurangi dengan 5 per 2 P pangkat 2 nah karena diketahui batasan dari P itu dari 10 sampai ke 12 maka kita bisa mengganti nilai P nya pertama dengan 12 lalu kita kurangi dengan 10 atau kita bisa hitung dengan cara pertama nilai P kita ganti dengan 12 dari persamaan hasil integral yang kita dapatkan kemudian kita kurangi dengan mengganti nilai P dengan 10 atau kalau kita hitung kita bisa memperoleh hasil perkaliannya kurang lebih seperti ini jadi 60 x 12 720 12 pangkat 2 154 60 x 10 600 10 pangkat 2 100 atau 720 kurang 360 hasil perkalian 5 per 2 x 144 kemudian 600 kurang 250 hasil perkalian 5 per 2 x 100 atau CS sama dengan 360 kurang 350 sama dengan 10 nah berarti bahwa besaran dari surplus konsumen dari contoh kasus yang kita diskusikan pada hari ini adalah sebesar 10 yang menunjukkan luas kurva surplus konsumen yang kita tunjukkan pada kurva sebelumnya saudara setelah anda memahami perhitungan nilai surplus konsumen yang kita pelajari pada contoh kasus sebelumnya maka contoh kasus yang lain penerapan integral tertentu dalam kasus ekonomi dan bisnis kita bisa aplikasikan dalam perhitungan nilai surplus produsen nah seperti apa definisi surplus produsen ini yaitu adalah merupakan gambaran keuntungan yang akan dinikmati oleh produsen terkait dengan harga yang berlaku di pasar lebih tinggi dari harga yang paling rendah yang ditetapkan oleh produsen nah maksudnya adalah kalau misalnya harga yang berlaku di pasar katakan adalah PE dan harga yang paling rendah disanggup dijual oleh produsen adalah PHET karena PE lebih kecil atau lebih besar dari PHET atau dengan kata lain PHET lebih rendah dari PE maka kondisi ini kita sebut sebagai keuntungan bagi produsen atau bahasa lainnya adalah surplus produsen jadi misalnya produk yang dijual adalah produk X harga yang berlaku di pasar katakan 5.000 ternyata produsen masih mampu menjual kalau harganya adalah 4.000 atau dengan kata lain 4.000 adalah harga yang paling rendah yang bisa dijual oleh harga yang paling rendah yang ditetapkan oleh produsen nah karena harga yang berlaku di pasar 5.000 dan harga yang paling rendah ditetapkan oleh produsen adalah 4.000 maka selisih inilah yang kita sebut dengan surplus produsen atau secara kurva kita bisa lukiskan seperti ini misalnya pada sumbu vertikal adalah menunjukkan harga dan pada sumbu horizontal adalah kuantiti produk yang dijual oleh produsen dimana bahwa fungsi penawaran dari produsen ini digambarkan oleh kurva yang berwarna merah nah kalau misalnya di pasar harga yang ditetapkan adalah sebesar PE dan jumlah yang terjual atau yang akan laku pada kesimbangan adalah QE dimana PE lebih tinggi dari PH dan PH ini adalah kemampuan atau harga yang paling rendah yang dapat ditetapkan oleh produsen maka luas wilayah kurva PE E PH ini adalah kita sebut sebagai surplus produsen berarti bahwa surplus produsen ini adalah merupakan luas wilayah kurva PE E dan PH karena adalah merupakan luas wilayah kurva atau luas wilayah area di bawah kurva atau di atas kurva maka untuk menghitungnya kita bisa menerapkan integral tertentu nah seperti apa cara penerapan atau perhitungannya karena tadi kita katakan bahwa surplus produsen ini digambarkan oleh luas segitiga PE E PH dimana nilainya dibatasi dari PH sampai dengan PE PH adalah harga terendah dan PE adalah harga yang ditapkan di pasar maka surplus produsen itu adalah kalau misalnya fungsi penawarannya dalam bentuk QS sama dengan kita bisa hitung dengan rumus PS sama dengan integral dari fungsi penawaran DP dimana kita batasi mulai dari PH sampai dengan PE nah ini kalau misalnya fungsi penawarannya dalam bentuk QS sama dengan sedangkan kalau fungsi penawaran adalah bentuk P sama dengan maka rumus dari surplus produsen yang kita bisa gunakan adalah QE kali PE kurangi dengan integral dari fungsi dari penawaran BQ dimana nilai Q nya kita batasi dari 0 sampai dengan QE nah jadi inilah dua formula menghitung rumus atau formula yang kita bisa gunakan untuk menghitung besaran surplus produsen dalam kaitannya dengan penerapan integral fungsi dalam ekonomi dan bisnis agar lebih paham mari kita ambil contoh kasus perhitungannya seperti ini katakan misalnya diketahui fungsi penawaran sebuah produk adalah QE sama dengan min 30 tambah 3P pertanyaannya hitunglah luas atau besaran surplus produsen apabila harga yang berlaku di pasar itu adalah 15 untuk menjawab pertanyaannya maka sama seperti pada perhitungan nilai konsumen surplus sebelumnya yaitu kita harus mencari harga yang paling rendah yang ditetapkan oleh produsen atau harga pada saat Q sama dengan 0 Q sama dengan 0 ini adalah harga di mana produsen menetapkan harga yang paling rendah nah cara menghitungnya adalah substitusikan nilai Q sama dengan 0 dalam persamaan penawaran karena persamaan penawaran adalah Q S sama dengan 20 tanpa 3P kita ganti Q S dengan 0 maka kita akan peroleh 3P sama dengan 30 atau P I hat per 3P dengan 10 berarti nilai 10 ini adalah harga terendah yang bersedia dijual atau ditetapkan oleh produsen dalam pasar oleh karena itu maka besaran surplus produsen dapat kita hitung dengan menggunakan formula surplus produsen yang pertama tadi yaitu PS sama dengan integral dari fungsi penawaran DP dimana dibatasi nilainya dari harga yang paling rendah ditetapkan produsen sampai dengan harga pasar karena harga yang paling rendah tadi adalah sebesar 10 dan harga pasar adalah 15 maka integral dari min 30 tambah 3P DP dimana batasannya mulai dari 10 sampai dengan 15 nah kalau kita selesaikan maka hasilnya adalah PS sama dengan min 30P tambah 3 per 2P kuadrat adalah integral dari min 30 tambah 3P yaitu disini ada P pangkat 0 kita naikkan ordennya menjadi min 30P kemudian disini P pangkat 1 kita naikkan ordennya menjadi P pangkat 2 dan P pangkat 2 menjadi pembagi dari P atau 3 per 2P pangkat 2 nah kita batasi nilainya dari 10 sampai dengan 15 ketika kita substitusikan nilai 10 sampai 15 ini ke dalam persamaan hasil integral fungsinya maka kita bisa dapatkan nilai surplus producent atau producent surplus nah pertama kita substitusikan 15 terlebih dahulu ke dalam persamaan hasil integral yaitu min 30 x 15 tambah 3 per 2 x 15 pangkat 2 kita kurangi dengan hasil substitusi 10 ke dalam persamaan yang telah kita integralkan tadi atau min 30 x 10 tambah 3 x 10 10 pangkat 2 atau kita seranakan menjadi seperti ini yaitu sebesar min 112 5 tambah 150 karena min kali min adalah positif min 300 tambah 150 min 150 kali negatif positif hasilnya 37 5 berarti bahwa besaran dari surplus producent itu adalah sebesar 37 5 nah jadi beginilah cara penerapan integral tertentu dalam menyelesaikan kasus surplus produsen dan surplus konsumen yang anda pelajari pada teori ekonomi mikro dengan demikian maka materi pembelajaran kita tentang penerapan integral dalam ekonomi dan bisnis saya cukupkan sampai disini semoga bermanfaat sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!